Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Padan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bengkulu Utara mencatat capaian realisasi pendapatan asli daerah atau PAD akhir bulan Juni. Dari 10 sektor pajak baru mencapai 7,6 miliar atau sekitar 28,39 persen. Penyumbang PAD tertinggi dari sektor pajak penerangan jalan sumber lain sebesar 5,9 miliar rupiah. Sekretaris Bapenda Bengkulu Utara M. Firdaus mengatakan per 21 Juni 2024, dari target sebesar 27 miliar rupiah yang sebelumnya telah ditetapkan, realisasi PAD dari 10 sektor pajak di wilayah Bengkulu Utara baru mencapai 7,6 miliar. Saat ini pajak dari penerangan jalan sumber lain penyumbang PAD tertinggi sebesar 5,9 miliar rupiah. Sementara itu, dilihat dari capaian tahun sebelumnya, Bapenda optimis target yang telah ditetapkan bisa dicapai dengan selalu mengingatkan kepada wajib pajak untuk selalu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dalam membayar kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kabupaten Bengkulu Utara di tahun 2024 ini, target yang ditetapkan adalah 27 miliar dengan 10 item pajak, di mana realisasi sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 baru 28,39 persen atau 7.666.374.622 rupiah. Berikut 10 item pajak daerah yakni pajak hotel, restoran dan sejenisnya, hiburan pagelaran kesenian, reklame papan merek, penerangan jalan sumber lain, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan lainnya, PBB P2, BPHTB dan pemindahan hak. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.